Intro Hari ini saya dikasih tema, dalam sebulan ini kita bicara tentang tema ini ya Thanks God for your goodness Saya kasih judul singkat itu, ucapan syukur supaya pentakosta gitu ya Pintu gerbang hadirat Allah, pintu gerbang Tapi saya akan jelaskan kenapa saya akan bicara tentang soal pintu gerbang tadi Paling tidak hari ini kita akan melihat kenapa ucapan syukur menjadi bagian penting dari kehidupan orang Kristen Yang setuju katakan amin? Aneh rasanya kalau orang ngaku Kristen tapi gak kelihatan ucapan syukurnya Itu rasanya aneh loh saudara Sadari itu ya saudara, orang-orang di luar itu kadang-kadang melihat kita dari kuantitas ucapan syukur Langsung kelihatan gitu, itu yang membedakan banget Tapi kenapa itu jadi bagian penting dari kita Paling tidak tiga hal ini kita akan bicarakan Apa yang terjadi hari ini, apa yang Alkitab akan katakan untuk kita Dan kita lihat apa yang Kristus sedang kerjakan buat kita semua Apa yang terjadi hari ini? Kalau kita lihat hari ini, Bapak Ibu Saudara Kita melihat bahwa dunia di sekitar kita meletakkan banyak sekali ukuran-ukuran Untuk memberi sebuah legalitas gitu untuk sesuatu yang bermakna Mungkin pekerjaan, mungkin Mungkin usaha Makanya ada artikel menarik bahwa hari-hari ini banyak orang di usia 25 tahun Rentan alami quarter life crisis Ajaib nih Kenapa saya bilang ajaib? Karena di jaman aku Jaman saya Mungkin kan banyak diantara saudara yang umurnya jauh di atas saya Lebih banyak juga yang sama Kira-kira gitu ya Saya nih angkatan-angkatan Ya sudah lah ya gitu ya Pokoknya cukup berusia ya Ya gitu Nah di jaman saya mana ada quarter life Yang ada mid life Menjelang-menjelang pensiun gitu loh Baru mulai mikirin Sudah lakuin apa aja ya selama ini I miss something gitu Itu mungkin 40 Sekarang 25 Kenapa? Karena mungkin sosial media ya Bapak Ibu Anak-anak kita tuh ya Ngeliat Usia 25 udah punya apa Gitu kalau di internet Nanti ada yang kesaksikan Eh aku 25 Aku 30 tahun Vilaku 4 Ini loh Apa itu Pesawat pribadi Jet pribadi Foto di jet pribadi Tiga bulan kemudian foto Sama KPK pakai baju orange Hari ini sangat penting untuk orang punya kayak gitu ya Prestasi dinilai dari hal-hal yang rasanya Yang tergoncangkan menurut saya Saya ambil kutipan Salah satu adalah budaya kerja di Cina yang 996 Rasanya saya pernah ngomong ini di sodara juga Sembilan hari Dari jam sembilan sampai jam sembilan malam Sembilan enam hari kerja Sembilan sembilan enam Budayanya gitu Jam sembilan pagi sembilan malam enam hari Wow Hari ini anak-anak muda di Jakarta Kalau enggak sibuk Enggak keren Makin lembur Makin teman-teman Wih Keren banget loh Gue mau dong pindah di kantor lu Kayaknya banyak lemburnya Di jaman aku Enggak ada gitu Hah Lembur melulu Ngapain Ya kayak gitu ya Responnya lain loh sodara Kita bisa ngukur juga Makanya para pujangga Bangsa ini Indonesia Lagu-lagunya Mulai banyak gitu ya Lagu-lagu healing Laku sekali Kemarin saya Dengar satu lagu Luka-luka Luka Luka Dan pasuara Ketinggian Lagu tulus Ngomong tentang Hey Kalau kamu luka Tenang aja Nanti kamu Kamu kan Baik-baik Saja Yang denger Kenapa? Karena di luar Menuntut tinggi sekali Pujangganya kasih Hey Kalau luka tenang Nanti kamu akan sembuh Langsung Saya nonton satu konser Sekuler nih Yang main Bagus Lamputnya Agak keriting Gitu Saya gak mau sebut namanya Karena semua tahu Tapi nonton konsernya sodara Lagunya Lagu tentang healing-healing Gitu kan Kalau sodara Lihat live-nya Persis kayak di gereja Persis Lagi ya Persis Bukan orang Kristen nih Tapi kayak di gereja Multimedia Ya kan Lagi multimedia Dia ngomong Mungkin sodara Ada yang sedih Dan tahukah sodara Kesedihan itu Didapati semua orang Jadi waktu itu Mungkin ada sodara yang sedih Langsung sebelah saya Padahal baru bilang Mungkin loh Karena ada multimedianya Ada lagunya Habis itu dia bacakan Surat cinta Dari orang yang Ditinggal Habis itu Rasakan hati sodara Itu sangat digemari Kenapa? Karena ada kebutuhan Tentang itu Makin tinggi kebutuhannya Hari ini ada di tempat ini Coba Mendarat sedikit Apa yang mungkin Engkau rasakan Pagi ini Punya awareness Tentang keadaan kita Kadang-kadang orang Kristen Bukan sodara Ini gereja-gereja Di kutub utara Bagian pedalaman 200 meter Pinggir jurang Perempatan jalan Sebelah es Mencair Jauh dari sini Ada starbuck Di lantai dasar Tapi bukan disini Saya selalu ulang itu ya Kadang-kadang ada orang Di gereja itu Buru-buru Ayo cepet Nyanyi Udah dua lagu Mana kutubahnya Kutubah habis Ayo ngapain lagi Please take your time Ambil waktu sodara Untuk kenali hati Hati kita lagi Apa ya hari ini Kayaknya aku ada Sesuatu yang lagi digumuli Bawa itu dalam doa Sodara Ya enggak Itu yang terjadi Hari-hari ini Apa yang Alkitab katakan Paling tidak ada Yang saya mau ambil Dari 1 Thessalonica 5 Ayat 16 sampai 18 Nanti saya Kita juga baca Masmur 100 Yuk kita baca Tiga ayat Yang selalu nempel ini Sebenarnya Kalau kita melihat Dalam Apa Kritik teks Tiga ayat ini Menjadi satu kesatuan Yang jarang dipisahin Apa itu Bersuka cita Berdoa Dan mengucap syukur Oke Kita baca sama-sama ya sodara Dari ayat 16 sampai 18 Satu Dua Tiga Bersuka citalah Senantiasa Tetaplah Berdoa Mengucap apa Syukurlah Dalam Segala hal Sebab Itulah yang dikehendaki Allah Dalam Kristus Yesus Yesus Bagi kamu Amen Sekarang Masmur 100 Ayat 1 Sampai wahyu Kita baca Karena kan saya jarang disini Ayatnya yang banyak Kita baca Ayat sampai 5 Saja Dari Masmur 100 Ayat 1 Masmur untuk Apa sodara Kenapa saya ambil Masmur ini Saya coba selidiki Kayaknya cuma Masmur ini Yang diperuntukkan Khusus Untuk yang tadi Sodara baca Untuk apa Korban Syukur Kata syukurnya Pakai kata korban Dalam arti gini Syukur yang diangkat Sebagai korban Ada syukur yang kadang-kadang Kita naikkan Gak diangkat sebagai korban Wah dah dapat uang Berkat Bonus tahunan Terus Haa Otomatis Haa Mengucap syukur Tapi ada yang harus Sebagai korban Korban itu mati Dia gak pingin Tapi terjadi Ada hal-hal yang kita gak ngerti Terjadi dalam hidup kita Kok gini ya Tapi kita memutuskan Tuhan Aku gak ngerti Tapi Aku naikkan syukur Untuk rencanamu Syukur kita Jadi korban Di atas sebuah Kematian Atas keinginan Itu jadi korban Oke Terusin Satu dua tiga Bersorak-soraklah Terus Bagi Tuhan Hai seluruh bumi Berbadanlah kepada Tuhan Dengan suka cita Datanglah kehadapannya Dengan sorak-sorai Terus Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya Dialah kita Umatnya Dan kawanan Domba Penggembalaannya Ayat 4 Ayat ini Kita bisa lihat Bahwa Ayat tadi bilang Dengan jelas Mengucap syukurlah Karena Enggak ya saudara Mengucap syukurlah Untuk Enggak dong Tapi ayat itu Mengucap syukurlah In Dalam Segala hal Kadang ada di WL Di satu tempat Di satu gereja Dia mimpin Abis itu dia Sering bawa kita Ngucap syukur Tapi openingnya Dia bilang Mari Ingat-ingat Kebaikan Tuhan Saya itu penasaran Waktu mungkin Ada orang bilang Bu Pak Ingat-ingat Kebaikan Tuhan Apa yang dipikirkan Saudara Apa yang dia ingat Jujur Saya mau katakan Saya Normally Secara spontan Akan langsung ingat Hal-hal yang saya rasa Baik Oh berkat Saya diberkati Aku dipelihara Kesehatan Yes Sehatan kita mahal Kalau gak ada yang amin Iya Sehat tuh Sederhana Tapi mahalnya Jari saya Kayak gini aja nih Mujizat Bayangin Kalau jari saya Panjangnya sama Semua Rata Paling tidak Saya tidak diterima Di asyir Karena waktu pelayanan Kita kan Shalom Oke Shalom juga Tapi Ada hal-hal Yang kayaknya sederhana Tapi kalau kita pikirin baik Itu blessing Blessing loh Blessing banget Kemarin saya Road trip Karena harus Ke temen saya yang Married di Bali Saya road trip naik mobil Di tengah tuh saya ngantuk Ya You know Kayak yang kenal saya Tau saya kalau Nyetir Suka ngantuk Ada waktu Saya nyetir Lihat disitu Saya Ngerem agak Sedih Isi saya Hei Saya Orang yang di depan saya Tidak ngerti Kalau dia tuh hampir Ditabrak mobil Ya enggak Sudara Berapa banyak Kita tidak ngerti Apa yang terjadi Di sekeliling kita Dan kita tidak Ngucap syukur Biasa saja Tapi jangan-jangan Ada banyak orang Yang hampir Nabrak Sudara Kita aja Enggak ngerti Iya Kok kayaknya Enggak percaya Kita enggak percaya Karena kita memang Enggak tahu Tapi berapa banyak Kita dihindarin Oleh Tuhan Dengan hal-hal Yang seperti ini Ngucap syukur Dalam segala hal Sudara Spurgeon Mengutip ayat ini Bilang gini When joy and prayer Are married Dia apa Pujangga sekali ya Waktu Sukacita Dan doa Menyatu Menikah Dia pakai kata Married Their first born child Is gratitude Hal yang alami keluar Dari buah Sukacita Dan doa Apa itu saudara Ucapan syukur Iya enggak Mengalir Jadi kalau Kita lihat Dalam kehidupan kita Kayaknya Gratitudenya kurang Coba cek deh Jangan-jangan Memang kita Kurang sukacita Kita kurang banyak doa But anyway Kalau kita lihat Dari masmur seratus Suka cita Doa Dan ucapan syukur Adalah Pintu gerbang Saya mundurin ya Kembali ke masmur tadi ya Di masmur seratus Ayat tiga Kita bisa melihat Ucapan syukur kita Yang paling aman Adalah Mengucap syukur Dengan pribadi Karena seringkali Kita enggak ngerti Hal-hal yang di sekitar kita Yang kita ngerti Adalah Allah Sumbernya Adalah Allah Yang memberikan Yang terbaik Buat saudara Buat saya Tapi berikutnya Ayat ini menarik ya Di ayat lima Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya Untuk selama-lamanya Kesetiaannya Turun Temurun Ayat empat bilang gini Masuklah Melalui Pintu gerbangnya Dengan Nyanyian syukur Jadi kalau pintu gerbangnya Itu seperti kayak apa ya Membuka pintu ini Namanya pintu gerbang ya Pintu gerbangnya adalah Nyanyian syukur Ucapan syukur Puji-pujian syukur Saya selalu bilang Ucapan syukur adalah Pintu gerbang Kenapa? Setiap kali kita mengucap syukur Hati kita mulai terbuka Terhadap Hal-hal Yang berkaitan dengan Tuhan Hadiratnya Bulan lalu saya diberkati Punya kesempatan Melayani Bersama Fani Istri saya Ke Sao Paulo Jauh sodara Brazil Ya Kotanya bagus sekali Kami kalau gak karena pelayanan Gak mungkin kesana juga Gak ada dalam list kami Mau ke Sao Paulo gitu Nyebut namanya aja Susah Kotanya bagus Art banget Tapi banyak homelessnya itu loh Dimana-mana banyak homeless Satu kali ada Kami masuk satu restoran Eh restoran Supermarket Jauh ya Antara supermarket dengan restoran Supermarket Mungkin supermarketnya segede inilah sodara Gak terlalu besar Gak dua lantai Gak gini Satu lantai Banyak shaftnya gitu Nah pas masuk Selalu kan masuk itu buah ya sodara ya Semua supermarket selalu masuk itu buah Karena buah itu banyak refrigeratorsnya Jadi dingin Jadi orang masuk tuh Hah dingin Jadi masuk buah situ Apel-apel gitu Nah ada satu homeless Yang sepertinya dia Tunawicara Karena Dari style Saya hanya untuk nyontohin Oke Dia tunjuk itu buahnya itu Semua orang lewat Ini kan depannya ya Tentu kami yang di belakang Aduh Akan dihuhuhin ini Tapi pas lewat Saya lihat koinnya Saya agak tersentuh gitu ya Agak terharu Kenapa koinnya cuma setengah sen Dia mau beli buah itu Dari gayanya Saya tahu Kayaknya dia pingin beli buah Saya abis itu Coba berinteraksi Nah sen gak enak juga ya Ngomongnya ya Ini orangnya Saya Gimana nolongnya Saya Buka uang saya ada Sekarang kan kalau kita keluar negeri Jarang megang cash gede ya Saya punya uang 10 real 10 real itu 30 ribu saudara Murah Murah Maksudnya gak terlalu gede Iya 10 real Saya kasihin ke dia nih Ini yang terjadi Mukanya beda Mukanya langsung berubah Hah gitu Baru dia Dia tepuk dadanya Dia tepuk dadanya Dia tepuk saya Saya juga Abis gimana dong Mau gimana lagi Dia mau kayak rangkul Akhirnya saya tepuk bahu gitu Yes Yes Gitu Oh Oh Ya 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 Gitu Saya jalan sama isinya Udah deh Tapi ini yang Membuat saya akhirnya Jadi Kepikiran Setiap kali Kan kalau Itu ada aisle- aisle Itu kan Barang-barang gitu kan Ada gang-gang gitu kan Setiap kali Ada Kami Berbayangannya mungkin lewat gitu ya Dia di ujung sini Belakang gitu ya Dia langsung gitu Baru gini Saya juga kan Tapi ini kan satu supermarket ya saudara Akhirnya setiap kali mau lewat di aisle tertentu Kami ngintip dulu Ada Ada orang Enggak Kucu deh Beberapa kali kalau Ya ada hal ya Dia kadang-kadang kelihatan nyari Sampai terakhir abis dia bayar Saya lihat Mungkin Paling Sepuluh Eh mungkin cuma beberapa Tiga empat Apel gitu Dalam plastik digenggam Sebelum dia keluar Dia cari saya Dan istri Oke Baru dia Hei Saudara tau kan Kayanya Hei Hei Muah Sampai hari ini Itu tinggal di kepala saya Kenapa saudara Karena Hanya untuk beli India Empat apel Perlu satu orang Satu kapel Tiga puluh jam Dari Indonesia Untuk beliin dia Dia mungkin gak tau itu Saya ngeh ya Tapi ini satu hal lagi Saya sering punya Lebih dari Tiga puluh ribu Tapi saya gak gini tuh sama Tuhan Saya bahkan biasa aja Ucap syukur Oh Jauh Saya gak ngucap syukur Itu yang membuat saya Mulai Merenungkan Soal ini Bahwa Kita seringkali gagal Untuk ucapan syukur Kita tahu Harusnya orang Kristen Ngucap syukur Tapi kita gak ngucap syukur Tuh Gak ngucap syukur Padahal Tuhan Yesus Mencontohkan Ucapan syukur Kalau saudara Kalau saudara nanti Baca di rumah Matius 26 Ayat 30 31 Itu Saya bacakan buat Bapak Ibu ya Sesudah menyanyikan Nyanyian pujian Pulanglah Yesus Dan murid-muridnya Ke Bukit Zaitun Peristiwa Matius 26 Itu dikonfirmasi oleh Markus Di Markus 14 Bahwa Sebelum peristiwa Getsemani Di taman Di Bukit Zaitun Maka Yesus Dan murid-muridnya Menyanyikan Nyanyian pujian Sama Tuhan Dan taukah saudara Nyanyian pujiannya apa Nanti baca Masmur 113 Sampai Masmur 118 Masmur-masmur ini Adalah Masmur-masmur pujian Yang dinyanyikan oleh Orang Yahudi Pada Perayaan Pasca Perayaan Yang akan Dirayakan oleh Umat Yahudi Di tanggal-tanggal Penyalipan itu Nanti kalau saudara baca Isinya apa Pengagungan Buat Tuhan Ini yang Saya jadi Teringat ayat itu Dengan kejadian Orang Homeless tadi Karena Tuhan Yesus Menyontohkan Bahwa besok Dia mau Disalipkan Hari ini Dinaikkan syukur Waduh Saya bahkan Punya Segalanya I miss Saya sering Gagal Disitu Saya makin Mengerti Pentingnya Kristus Hadir Di dalam hati Kita Katakan Amen Sebab Yesus Adalah Teladan kita Untuk menghidupi Sukacita Doa Dan Ucapan syukur Landaskan Ucapan syukur Kita Bukan hanya Karena Karena Atau Untuk Tapi Di dalam Dia Dia yang Seperti apa Yang pertama Dia adalah Teladan Yang mengucap syukur Dalam Segala hal Bahkan menjelang Kematiannya Bahkan menjelang Dia disiksa Ya Mengucap syukur Tapi satu hal lagi Saudara Dia gak berhenti Soal hanya Mengucap syukur Kemudian Dia mati Buat saudara dan saya Supaya Di dalam Ketidakberdayaan Kita mengucap syukur Ada harapan Dimana Dia hadir Bersama dirimu Dia hadir Bersama saudara Di masa-masa kelam Saudara Dia mati Untuk kita Supaya apa? Supaya kita bisa Bangkit Di dalam Kebangkitannya Saya tutup Dengan ini Injil Adalah Yesus Kristus Datang Datang ke dunia Menghidupi Hidup Yang seharusnya Kita jalani Dan mengalami Kematian Yang seharusnya Kita alami Tapi kita Ngealami Kenapa? Karena dia Yang hidup Buat kita Dia mati Buat kita Dia bangkit Buat saudara dan saya Kalau hari ini Bapak ibu Bapak ibu Ada disini Dan aware Terhadap Segala hal Dalam hidupmu Dan berkata Kayaknya Banyak hal Yang aku Miss ya Banyak hal Yang kebaikan Tuhan Aku abaikan Sadari Untuk itulah Tuhan Mati Dia memberi teladan Buat saudara Buat saya Supaya syukur kita Bisa bersandar Kepada pribadi ini Yesus Kristus Injil Adalah Tuhan itu sendiri Kalau hari ini Bahkan saudara Di hatimu Belum Bisa merasakan Kristus hadir Saya datang Untuk mengetuk Hati saudara Buka hati saudara Untuk Kristus Di dalam hidupmu Hidup kita Singkat Bukan nakut-nakutin Tapi memang singkat Mungkin Kemarin ada yang Ulang tahun Satu gembala Di tempat yang saya layani Berulang tahun 60 60 tahun Di tengah khutbah Saya bilang Selamat ya pak Saya Senang Happy Untuk Apa yang Bapak alami 60 tahun Luar biasa Kenapa? Karena Mungkin saya gak Nyampein 60 Semua tegang Karena Membicarakan Titik akhir Itu seringkali Orang Tapi memang iya Jangan-jangan Saya gak Sampai 60 Iya Iya Kok saudara yang takut Mungkin Kan mungkin Usia gak ada yang tahu Dan kita juga gak bisa tahu Ujung usia kita Mungkin saya masih hidup Another 30 tahun Mungkin saya masih hidup Another 55 55 More years Mungkin saja Tapi itu pun Singkat Hari ini Buka hati saudara Ijinkan Yesus Kristus Memberi Arti Di dalam hidup Kita Yang mungkin Mungkin sampai 120 tahun Usianya nanti Tapi biar 120 tahun Hidupmu Memiliki arti Dan untuk Memasukinya Dengar saudara Masuklah dengan Ucapan syukur Naikkan dalam doa Saudara Masuklah dengan penuh Sukacita Waktu kita bisa melihat Ucapan syukur Seperti saya Di supermarket tadi Tiba-tiba Fikiran saya bisa melihat Wow Tuhan baik Pakai hidup saya Tuhan Tuhan tuh punya Rencana indah ya Ternyata Kalau kita lagi Marah Lagi Sulit kadang-kadang Kalau saudara lagi Takut hari ini Sulit kadang-kadang Ngeliat Rencana Tuhan Kalau engkau sedang takut hari ini Datang sama Tuhan Pintu gerbangnya Ngucap syukur Ucapan syukur Tuhan Aku gak ngerti ya But thank you Terima kasih Buat rencanamu Anakmu sedang bermasalah Kau bingung Datang sama Tuhan Tuhan Terima kasih Aku gak ngerti Aku doa buat anak-anakku Curhat Curhat Curhatnya sama Tuhan Naikkan dalam doa Dan permohonan Amin Yuk kita bangkit berdiri Sama-sama Amin Pintu roh